Intro Hey guys, welcome back to Mouthwatch YouTube channel Markasnya watch enthusiast cerdas Dan review kali ini ditujukan buat fans G-Shock garis keras Dari dulu, G-Shock memang udah sering dikaitkan sama street fashion ya Makanya gak kaget ya, begitu brand asal Jepang ini mengadopsi street art buat desainnya Yes, di depan Mouthwatch sekarang udah ada G-Shock street spirit series Pastinya yang keren dari seri ini adalah teknik pewarnaannya pak Kalau dilihat mulai dari bezel hingga strapnya penuh sama seni graffiti G-Shock menyematkan seni graffiti di seluruh badan jam Lewat multi-angle pattern printing hingga garal color molding Bahkan ada yang pakai inkjet printing Tujuannya biar kaya warna dan tekstur Semirik mungkin sama seni graffiti ala street artist Jadi jangan heran kalau bapak betah banget ngeliatin G-Shock ini Dan di depan Mouthwatch udah ada G-M5600SS1DR G-M2100SS1ADR Dan GX56SS1DR Yuk langsung kita cek aja ya spesifikasi detailnya Untuk spesifikasi G-M5600SS1DR Diameter 43,2 mm Thickness 12,9 mm Lock-to-lock 49,6 mm Case material stainless steel and resin Glass material mineral glass Strap material resin Water resistance 200 meter Dan quartz movement Dan untuk spesifikasi G-M5600SS1DR Diameter 53,6 mm Thickness 17,5 mm Lock-to-lock 55,5 mm Case material resin Glass material mineral glass Strap material resin Water resistance 200 meter Dan tough solar Sebenarnya ya pak G-Shock Street Spirit Series ini punya 5 anggota Tapi sayangnya Mouthwatch cuma bawa 3 jam tangan aja hari ini Dua tipe lainnya juga gak kalah cakep Ada GA-110SS1ADR Dan DW-5000SS1DR Nah, kalau dari 3 jam yang Mouthwatch bawa ini Mana nih yang paling kalian demen Kalau Mouthwatch sih paling suka sama yang ini Si King Kong Warna dasarnya hitam Dikasih motif graffiti Hijau biru gradasi Rame tapi masih wearable buat sehari-hari Terus kalau dilihat dari deket nih Bapak bisa lihat Detail finishingnya unik parah Yang pakai model Casey Oak alias 2100 ini Juga cakep Dan butuh proses pewarnaan berulang-ulang ya Buat dapetin efek kayak gini Warna biru dan hitam di case Pakai ion plating Sementara strapnya pakai teknik multi-angle printing Keren pol ya pak Nah, si case kotak 5600 ini juga jagoan Motifnya kayak beneran pakai spray paint Ada kombinasi warna gold dan silver Yang bikin tampilannya makin unik Nah, yang ini juga wearable buat sehari-hari Buat yang demen pakai outfit serba hitam Bakal cocok nih Kalau pakai G-Shock Street Spirit Dijamin penampilanmu bakal anti-boring pak Gimana? Udah kena racun? Langsung check out pilihanmu di jamtangan.com Oke deh Sekian dulu ya dari Minwatch Silahkan like video ini kalau kalian suka Dan jangan lupa subscribe Biar gak ketinggalan review jam tangan terpanas lainnya Thank you for watching And see you on the next video Sub indo by broth3rmax